Hai semua, jumpa lagi di Geisha Gaming Indonesia Dan kali ini aku mau main lagi jadi entomologist di Identity 5 Nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah lihat skin ini Ini itu adalah skin collab, skin kolaborasi dengan Align Ini tuh si Connie guys, cute banget kan Dan waktu itu sebenernya cuma open untuk Identity 5 Japan Cuman kalau misalnya kalian, apa namanya tuh ganti bahasanya ke bahasa Jepang Ya kan ya pada saat waktu itu lagi ada acara ini, kolaborasi Kalian bisa tuh dapetin skinnya, bisa beli gitu guys Jadi aku buru-buru dapetin deh Dan sebenernya nih guys, mungkin buat teman-teman yang belum tau ya Pas zaman dulu tuh si entomologist baru di buff itu Aku langsung ngerasa cocok banget ya kan ya main entomologist Langsung hajar ya kan ya dalam waktu, kayaknya sebulanan deh Aku langsung naik ke champion Dan tuh aku langsung dapetin batchnya si entomologist Terus batch A nya, ini ranking 40an lah ya pada saat itu Dan kalian bisa lihat disini, aku main jadi entomologist tuh bawa tightener jaman itu gitu loh Jadi aku jadi sebagai apa namanya tuh secondary rescuer bahkan gitu kan ya Karena apa namanya tuh dengan adanya tightener ya pastinya kita bisa memperpanjang waktu tighting juga ya kan ya Kayak contohnya nih disini kondisinya konteksnya tuh si prostractor tuh udah mau mati kan Udah duduk dua kali guys gitu loh Jadi aku coba protect kayak orang gila ya kan ya Seperti yang kalian tadi liat di awal Itu si soul nya si xboy itu gak ngempan kalo kena si lebahnya aku Jadi lebahnya tuh memproteksi guys, gila banget pokoknya Jadi udah gitu aku dorong-dorong Supaya dia nge-stuck supaya si prost nya tuh bisa kabur dulu ya kan Habis itu dia mau ngangkat aku Eh si duonya aku si bleber udah dateng langsung nge-lasuk gitu Aduh bener-bener dia rasanya perih memang jadi hunter Rasanya perih tapi memang demikian guys Kalo misalnya memang koordinasi dengan sesama survivor nya tuh bagus Biarpun kalian main sama random bisa bagus Nah ini ya kan ya gameplay yang kalian akan lihat ini di season kali ini Season 20 ya kan Nah aku tau nih ini adalah satu tempat spawn yang paling terkutuk Karena biasanya hunter kesini Cuman kan aku tau oh ini xboy Aku gak langsung transisi Karena aku pikir ya I know gitu maksudnya Itu soul gak bisa ngelukain aku kalo aku naik lebah kayak gini Karena kan kuatnya si xboy itu apa Ya itu ketika dia langsung narik soul Kamu kena, langsung kena pukul biasa Itu langsung tewas guys Langsung tewas otomatis ya Kecuali kalian misalnya psikologis yang darahnya tiga Pukulan atau mercenary atau misalkan seer yang punya all Tapi lain daripada itu Well kalian bisa langsung mati sih Itu sebab ya si xboy ini tau banget Ya kan tau banget dia gak mau tuh tutup Apa namanya keep chasing aku gitu kan Karena ya buat apa juga Buang waktu sama entomologist yang udah jelas tuh Bagus banget buat nge counter kayak xboy Nge counter kayak spidey Reaper itu juga bisa Cuma hati-hati ya Fognya si Reaper itu kalo meleset masih bisa masuk ke kamu Gue langsung ditembak sama si coordinator Karena tadi pas awal si xboy datengin aku Aku langsung bilang pas dia deploy Reaper Aku kasih tau Jadi tau dong si coordinator jaga jarak langsung tembak Ya kan ya Karena gak bawa excitement Ya kan Kenapa tuh Karena kalo misalkan di awal Si coordinator misalkan luka ya kan ya Nanti langsung down Itu kan juga pasti kan akan buang waktu Nah biasanya memang aku perhatiin Pemain coordinator tuh langsung tembak sih Memang di awal game Dan itu juga Biarpun hunter bawa excitement Kadang mereka langsung tembak di awal Sebelum si excitementnya Itu aktif guys Gitu Oh iya buat temen-temen mungkin Yang baru banget di channel aku Juga jangan lupa untuk di klik subscribe buttonnya ya Dan juga nyalain loncengnya Supaya kalian selalu update Ketika aku udah upload video baru Nah di kondisi kali ini Ya kan ya di match ini Aku memang mainnya tetep sama si duo aku Si Bloober Kali ini dia menjadi gravekeeper Aku jadi si entomologist Pake skin yang si Connie itu Ya kan ya Nah sisanya main random player guys Random players gitu Nah mungkin bagi temen-temen yang Mungkin bertanya-tanya Gimana nih kah season kali ini Ya kan ya main sama random player Aduh guys jujur ya jujurnya ya Curcol nih dikit ya Memang ada sih yang bagus sih Cuman entah kenapa season ini Randomnya banyak juga yang ngaur guys Gitu loh Maksudnya Aku udah biasa main duo bertahun-tahun Gitu kan ya Dan ya kita gak ada masalah kok Nge-carry atau apapun tuh gak ada masalah Yang penting Itu random tau diri aja gitu kan Udah di-carry Itu mulut jangan bacot aja di post match Sekalinya berani ngebacot Cuit-cuit padahal dia yang salah aja Waduh gatel rasanya nih mulut ya Kita mau ngerus gitu ya Memang sih apa namanya tuh Aku paling jarang banget tuh Berkomentar tuh di post match Gak pernah sekalipun Pecuali tuh orang cari gara-gara Misalkan ya Dan entah kenapa di season ini Banyak banget yang ngaur gitu loh ya guys Yang kayak misalkan nih ya Si survivornya misalnya teror shock di awal Atau misalkan dia ngapain gitu kan Terusnya sosok nyalahin gitu loh Aduh capek hati deh guys Nah ini kalian liat nih Abis Grave Kingpun nge-rescue kan ya Si X-boynya nih kayaknya Sebenernya kebelet pengen bikin double down Dan biasanya memang Hunter tuh Kadang pengen bikin double down Aku pun juga seperti itu kadang Cuman masalahnya Sekarang ini ya kan ya Karena ciphernya cepet banget Kedua Kalian bisa kehilangan survivor pertama Dan kalau misalkan kalian gak tunneling Survivor yang pertama Pasti kalian akan abisin banyak banget waktu Dan pastinya Kalian bisa kena ciphernya lebih parah lagi Nah kondisinya nih bangkunya deket sini Aku tau nih coordinator mau rescue Cuman agak khawatir juga Karena kan si X-boy ini Paling bisa nge-double hit ya Pake soul kan Jadi aku pikir aku jaga-jaga Kalau misalkan kenapa-napa nih Aku bisa masuk Oh ternyata berhasil di hit biasa Oke saatnya proteksi dong Mantep banget gak tuh Pake lebah Nge-proteksi dari si soulnya X-boy lagi Nah terus X-boynya Malah mukul coordinator Karena mungkin dia liat aku Proteksi gravekeeper ya Si GK ya Alhasil Coordinator yang di hit gitu Koordinator balik lagi Ngerjain cipher yang di tengah Last cipher yang di situ Aku juga di hit tuh tuh Nah Aku coba Apa namanya tuh Ngeras ciphernya juga Ya kan ya Selagi si coordinator lah Nge-heal diri dia Belum beres kan ya Nah terus Aduh ini Ini malah Kena soul nyasar gitu kan Ya salah juga tadi tuh Pas ngelesnya tuh ya Soalnya lebah aku lagi Cool dang guys Jadi gak bisa langsung Ditangkis gitu loh Nah ini kondisinya Female dancer tuh Ngerjain cipher yang itu Ya kan Ada pipet tuh Jadi si xboy tentu tau juga Jaman aku ngerjain cipher yang di Dalam sini Kenapa ngerjain dua cipher yang berbeda Karena itu udah strategi yang umum banget guys Yang selalu aku kasih liat di video-video aku sebelumnya Kalian lah cipher Please do different cipher Jangan ngeras Maksa di satu tempat Bikin hunter ke distract Kalau kalian udah biasa main Apalagi kalian main hunter Sampai high tier Kalian juga pasti akan Makin ngeh Nah kondisinya kan kayak gini nih Udah kena pukul aku pop yang di dalam Dalam gereja itu aku kelarin Di dalam red church nya gitu loh Jadi mau yang dancer punya Belum keluar ya Aku punya udah beres gitu Tenang aja gitu kan ya Di sini aja Aku main yang ini Kondisinya gak pake vc deh Gak pake voice call deh Sama si blober itu Semua kita ngandelin Notification chat Kayak main sama random aja gitu loh Udah biasa sih Sebenernya sih Karena dulu pas baru kenal 2018 Sama si duo aku Memang HP dia kentang Jadi ya Mesti semua cuman pake Notification chat sih Jadi kalo misalnya Kalian main sama Apa namanya tuh Random Mekanekan yang suka main solo Jangan lupa selalu Kasih tau notification chat Gak cuman soal hunter nya Lagi deket kamu Tapi juga soal progress Cypher Progress buka get Jadi kita tau guys Oh oke Survivor nya udah aman Yang hatunya udah di get Gitu Karena kita kan gak bisa Gak bisa komunikasi Pake suara gitu Sama mereka Jadi selalu pastikan Jangan lupa Pake notif chat Bawa distress persona juga Supaya pas lagi duduk Di rocket chair Semua bisa saling Lihat posisi Itu bagus banget Itu dia tadi videonya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya ya guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys